Hai gengs apa kabar kalian semua saya harap kalian sehat-sehat aja ya guys Oke balik lagi bersama saya Azura kali ini kita akan coba bahas game yang sama menariknya nih guys yaitu Plants versus zombie siapa nih yang dulunya main game ini mana suaranya coba di komen ya saya sendiri pertama kali bermain game ini pas masih masa-masa di warnet ya guys Oke bareng saya Azura kita akan bahas topik kita kali ini hanya di Prisma channel plans versus zombie sendiri adalah game menara bertahan atau game strategi yang dibuat dan diluncurkan oleh developer bernama popcap games nah sekarang popcap game sendiri telah diakuisisi oleh perusahaan raksasa bernama Electronic Arts guys dan bisa dibilang popcap game sendiri adalah anak perusahaan dari EA jadi dalam permainan fans versus zombie ini kita akan disituasikan di suatu rumah yang diserang oleh ribuan zombie nah kita sebagai player akan bertahan dan melindungi diri dari serangan zombie dengan menggunakan tanaman yang telah disediakan sampai video ini dibuat plan versus zombie sudah diunduh hingga 100 juta download di Google Playstore jadi dibalik kesuksesannya ini game plans versus zombie memiliki alur ceritanya sendiri itu dibuktikan dengan beberapa series yang telah dikembangkan sebelumnya dan sampai kepada series fans versus zombie ini hingga seri-seri berikutnya sebelum ke pembahasannya jangan lupa like comment dan subscribe agar aku makin semangat buatin video menarik buat kalian jadi game ini berkisah tentang tanaman yang melawan musuh huyutannya yaitu para zombie untuk menyelamatkan rumah kita atau player dari serangan zombie jadi di dalam game ini kita akan berperan sebagai satu-satunya manusia yang masih hidup yang bernama Dave atau crazy Dave konon katanya dulunya Dave ini adalah orang yang sangat jenius bahkan bisa dibilang setara dengan seorang ilmuwan-ilmuwan sayangnya Dave menjadi gila karena mengalami krisis dunia atau sering disebut dengan kiamat zombie di mana dunia dianda oleh kekacauan yang disebabkan oleh zombie-zombie yang kelaparan namun menurut teori-teori yang beredar kegaduan ini berasal dari Dave sendiri lah kok bisa jadi gini ceritanya guys pada dahulu kala Dave ini merupakan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan besar yang bernama Bloom and Doom Sitco dan kita bisa melihat perusahaan ini di label kertas pada tanaman di game Dave bahkan memiliki partner kerja yang bernama Dr. Edgar George yang mana tuh guys tuh yang kita main di boss terakhir ya memakai robot dimana perusahaan ini memang bergerak di binang tanaman mereka biasanya menciptakan serta menjual bibit-bibit produk unggul atau super namun pada suatu hari perusahaan tersebut mulai menyimpang mereka mencoba menciptakan sebuah kabut asap yang dapat membuat tanaman mereka menjadi lebih produktif dan kuat serta tidak mudah mati kabutnya yang mana bisa kita lihat di loading screen nah di sini sebelah pojok kanan ada sebuah kabut ungu nah kabut inilah yang dipercaya di awal game yang menyebabkan adanya tanaman-tanaman yang bisa produktif dan juga zombie-zombie namun sayangnya terjadi sebuah kecelakaan yang penyebabnya tidak diketahui pasti kabut asap yang berwarna ungu ini mereka ciptakan ternyata memiliki efek samping yang dapat mengubah manusia menjadi zombie dan saat itu juga satu-satunya partner kerja Dave yaitu Dr. Edgar George tidak sengaja menghirup asap ungu tersebut sehingga merubahnya menjadi zombie Dave yang selamat berusaha untuk melarikan diri dan melindungi dirinya di rumah pribadinya nah Dave sendiri mempersenjatai lingkungannya dengan tanaman-tanaman hasil eksperimen dari kabut ungu tersebut nah jadi kita sebagai player berfungsi untuk melindungi diri kita dari ancaman para zombie usahanya pun membuahkan hasil tetapi karena orang-orang di universe itu sudah punah Dave sendiri lama-kelamaan mulai terganggu kejiwaannya sehingga disebutlah menjadi crazy Dave atau Dave gila untuk timelinenya sendiri plan versus zombie ini dimulai dari game Facebook sebuah platform penyedia sosial media nah game ini dirilis pada tahun 2013 hingga kemudian menghilang entah kemana di tahun 2014 sehingga kini belum diketahui alasannya pasti mengapa game tersebut ditarik peredarannya game plans versus zombie at Spencer itu adalah game plans versus zombie pertama menurut saya sebelum adanya game plans versus zombie resmi nah kenapa demikian nah karena game plans versus zombie at Spencer yang ditarik peredarannya ini yang menurut saya kisah awal dari semua seri game plans versus zombie game ini masih memiliki karakter-karakter lainnya yang masih hidup atau NPC-NPC nah kalian bisa lihat disini masih banyak orang-orang yang berkeliaran jadi Dave sendiri bukan satu-satunya manusia lain halnya dengan plans versus zombie pertama itu yang menyebabkan saya berteori bahwa game ini adalah awal mula atau prequelnya lah ya dari plans versus zombie pertama oke dan memang dirilis lebih dulu seharusnya dan ini juga bisa dibuktikan dengan penampakan sebuah kabut ungu yang berada di loading screen dari plans versus zombie pertama dimana plans versus zombie at Spencer juga terdapat kabut serupa yang sama nah setelah punahnya manusia di game itu kita datanglah di game plans versus zombie pertama yang kita biasa mainkan nah dalam game plans versus zombie ini kita bertugas menjadi tetangga Dave yang harusnya melindungi Dave dari serangan zombie tapi ada fakta yang menurut saya membingungkan disini nah saya berpikir neckboard yang mana nah sedangkan disini karakter yang ditunjukkan manusia hanya Dave jadi saya mengambil kesimpulan bahwa tetangga yang dimaksud itu adalah tidak ada bahwa dia sendiri adalah manusia satu-satunya di game itu karena manusia yang lain sudah punah menjadi zombie jadi yang dimaksud tetangga itu adalah halusinasi dari si Dave aja ya guys setelah susah payah bermain nah tibalah kita melawan boss bossnya sendiri bernama Dr. Zombos atau Dr. Edward George yang merupakan teman lama Dave yang sudah kita bahas di video sebelumnya Dr. Zombos membuat sebuah rancangan robot raksasa untuk mencoba memasuki rumah kita namun lagi-lagi Dr. Zombos dapat di kalahkan oleh Dave dan robot tersebut hancur berkeping-keping dan merupakan akhir dari Prince versus zombie pertama nah Dr. Edward yang kalah ini tidak kehabisan ide guys nah dia memikirkan gimana caranya untuk mengalahkan Dave nah setelah Dr. Edward ini kalah Dave melihat di dalam tubuh robot robotnya dimana ada sebuah rancangan mesin waktu yang kemungkinan besar Dr. Zombos akan merubah masa depan dengan menghancurkan masa lalu terlebih dahulu dengan menggunakan mesin waktu yang Dr. Zombos sudah rancang tersebut karena itulah Dave juga membuat mesin waktu yang sama dari mobil sayang pribadinya yang diberi nama Penny Dave pun kembali ke masa lalu untuk menghentikan Dr. Zombos menggunakan Penny tapi saat itu Zombos merasakan sinyal asing yang aneh nah langsung saja tuh Dr. Zombos atau Dr. Edward ini coba ngecek tuh sinyal apa itu nah ternyata benar saja bahwa sinyal itu adalah sinyal dari robot ciptaannya dulu yang kalah dan disitu ada juga Dave nah disini Dr. Edward sempat nanya sama Dave bagaimana dia bisa sampai ke sini cuman jawabannya Dave malah ngaco ini kayak gini guys jawabannya nah bagi yang tahu si Dave ngomong apa tolong ketik komen di bawah ya dan singkat cerita terjadilah pertarungan sengit diantara keduanya mereka saling melompati masa-masa di era-era yang berbeda dengan mesin waktu jadi kayak kejar-kejaran gitu ya mulai dari jaman Mesir Putno jaman Es jaman Dino sampai balik ke masa sekarang namun game ini tidak berhenti sampai disana saja guys karena ulah Dave dan Zombos alur kehidupan pada masa lalu menjadi berubah pada tumbuhan serta zombie semakin kuat tanaman yang mengiak Dave menganggap Dave adalah raja begitu juga dengan zombie yang menganggap Zombos sebagai atasannya nah kedua kubu itu saling sering bertengkar dengan sengit untuk merebutkan wilayah milik Dave bahkan para zombie ingin memakan otak milik Dave seperti seri-seri sebelumnya namun di seri game Blanche versus zombie garden warfare ini para tanaman kewalahan dengan banyaknya zombie tersebut dan dari sinilah untuk pertama kalinya Dave kalah dan dokter Zombos yang menang guys kemudian berlanjut di seri Plants versus zombie heroes dimana game Plants versus zombie ini mengambil setting seperti layaknya superhero guys jadi zombie dan Plants nya juga atau para tanaman memiliki kemampuan super tapi bagi saya untuk seri yang ini gak canon ya guys dengan seri garden warfare sebelumnya beberapa tahun kemudian maka dirilislah Plants versus zombie garden warfare 2 dimana tanaman Dave mencoba bales dendam kepada dokter Zombos untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh para zombie keduanya saling serang dan peperangan terus berlanjut sehingga game Plants versus zombie menayangkan suku baru atau karakter baru yang bernama Gnom yang kemunculannya dipercaya akan melindungi bumi dari bahaya zombie namun dari sejak video ini dibuat belum ada konfirmasi langsung tentang apa peran Gnom di seri Plants versus zombie berikutnya jika kita menelisik lebih jauh maka Gnom ini sebenarnya sudah muncul yaitu lewat dari pajangan yang ada di halaman rumah Dave dan cerita pun cukup sampai disini oke guys itu saja cerita dari kisah game Plants versus zombie panjang banget ya sampai gak kerasa video ini sudah hampir 15 menit terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah